Halo, selamat datang di Free Mimo, Tarot Channel, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, bahagia, semoga kamu diberkahi Tuhan yang mahu kuasa, Tuhan semesta alam, banyak kemudahan ya. Nah, ini adalah kita akan lihat, kita akan ngintip ya, seperti apa sih kamu di masa depan ya. Tetap ini pembacaan umum ya, love please, jadi gak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Kalau rame, ya, aku akan buat di versi Youtube yang pastinya lebih komplit, lebih panjang durasinya ya. Oke, seperti apa sih kamu di masa depan? 8 tongkat, oke. Oke, nah, love cup. Bagi kalian yang single ya, bagi kalian yang sedang menunggu cinta, mencari cinta, akan ada cinta kok di kehidupanmu ya. Oke, ada demur, ada 8 tongkat. Ini mengartikan bahwa kehidupanmu di masa depan ya, itu banyak harapan, impianmu terwujud. Terutama Tuhan akan memberikan yang kalian butuhkan. Ya, cuma kita lihat lagi. Sepertinya salah satunya adalah cinta, kedewasaan, kamu yang lebih sensitif, intuitif, seperti digamarkan the moon ya. Oke. Tuh, pentacle. Tuh, kan. Bagi kalian yang menunggu cinta atau kedamaian, keharmonisan, ini akan datang ya. Seperti itu. Tapi di sini ada dua koin. Di mana, sepertinya Tuhan tuh sama saya tuh kayak ngasih kamu pembelajaran untuk kamu lebih tegas, lebih berani, lebih percaya diri, lebih mendengarkan kata hati ya. Ada kebahagiaan, ada kedamaian. Di mana harapan dan impianmu terwujud. Sebenarnya di sini, untuk pencapaian ini adalah kuncinya di dua koin ya. Di the moon, yang di mana kamu lebih banyak mendengarkan kata hati. Kalau ada permasalahan, itu kamu lebih melangkah dulu sebentar ke belakang, mengevaluasi, dan memikirkan langkah ketika keadaan tenang. Tidak terburu-buru, dan memaksimalkan usaha, memaksimalkan doa, dan Tuhan semesta akan mengirimkan kamu apa yang kamu butuhkan. Sepertinya sih ya, kalau ini datang cinta, cinta akan datang. Kedamaian, keharamonisan akan datang. Yang berlalu di belakang, yang mungkin tidak mengenakan untukmu, itu akan berlalu. Dan kedamaian akan datang kepadamu, kebahagiaan akan datang kepadamu, ketika kamu bisa membuat bahagia itu dengan apa yang kamu punya. Gitu ya, lovelies. Makasih banyak sudah nonton. Kasihlah kasih jempol. Bye.